Gimana kapten? Bisa nganterin ke asuransi Jadi Sepertinya gue melihat peluang Bisnis disitu Nah Supaya Kita gak punya saingan Kita bikin satu Kelompok Opang gitu Ojek pangkalan Yang akan pangkal disitu Ya Jadi mereka nanti akan pakai motor yang sama Dan akan pakai seragam yang sama Oke Bagus Iya gak? Cemerlang gak ide gue? Cemerlang lah Untungnya buat kita gimana tuh? Jadi Jangan bikin untung dulu Ngentot Lu kalau misalnya untung-untung Cep dah Biar-baru tembak Biar dulu Maka kita ada untung Sampai tujuh turunan Gak ada Itu jangan bikin untung dulu Tiap bisnis tuh gak ada bikin untung dulu Kita gak usah Kalau bisnis tuh pertama Pasti kita rugi Kita harus modal Namanya Kita cari pekerja yang mau jadi Di opang kan susah juga kan disini ya Secara kan disini Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Tapi Kita cari orang-orang yang memang Benar-benar butuh duit Dan memang Belum punya modal Ya gak? Ya betul Kita cari orang yang Memang butuh modal Dan kita Bimbing dia Supaya dia bisa hidup Gitu Jadi Coba Lihat di samping Akan terus Regenerasi ini Gitu ya Jadi Rencananya Gue akan pergi ke kota Mencari 10 orang 10 orang Apa ya Kandidat ya Istilahnya Iya Kita cari orang-orang Yang gak usah terlalu Pintar lah Cari orang-orang yang Memang mau Dipengarjakan Kita akan kasih dia motor 10 10 buah motor Dan kita akan Ajarkan Caranya Bisnis ini bekerja Siapa yang mau kerjaan? Gue punya kerjaan Mau bang Mau bang Mau Lu mau kerjaan Ayo ikut gue Siapa lagi yang mau kerjaan? Kerja opang tapi kerjanya Kerjanya ngopang Apa-apa Tapi di pulau Iya tapi di pulau Enggak loh Gue jamin hidup lu Gue kasih kerjaan Gue kasih bimbingan Di sana Mau bang Mau bang Bentar bang Tapi lu udah ada kerjaan bang Belum Nah lu mau kerja opang gak Di pulau Iya Gue lagi nyari Masih Iya bisa boleh bang Kasih kontak Ini masih Motor ke bawah Di bengkel dulu Ini dia suruh Kampengkel yang perbaiknya dulu Disini Ini kontak gue Bagi kontak loh Jadi gini Gue butuh opang nih Cuman opang nyutu kerja di pulau Opang pulau Boleh guys Kok sekarang kerja apa? Sekarang kerja apa? Nganggur bang Nganggur Oke nanti gue kasih kerjaan Tapi di pulau gak apa-apa ya Kalau gak Mau juga gak apa-apa sih Gue gak maksa Cuman Nanti di pulau gue Jelasin lah Lu cari cari duit Dan segala macam Bagi kontak lu dulu dong Oke boleh bang Cuman nganterin Anak-anak Itu Orang-orang di pulau Sekarang ada yang butuh opang Nah lu anterin Dan disana lu gak Nanti Kalau misalnya lu jenuh Opang terus Nanti lu bisa Ada kerjaan lain juga Gitu Gue kasih kerjaan lain Iya gak Nanti nanam Lu nanam disana Lu nyari binatang Gitu-gitu Pokoknya hidup lu pasti enak punya dah Gak bosen lah Tapi gini ya Ini gue gak maksa ya Kalau emang lu di kotanya Lu seneng di kota Ya gak masalah Iya Kalau disana tuh Gue ngasih hidup lu Kayak lebih jelas gitu ke depannya Kayak lu ada Gak bosen itu dalam hidup lu Berarti Ini Mas-mas ini anak pulau ya Betul Jadi yang kita tawar Yang gue tawarkan adalah Satu pekerjaan Dua kejelasan hidup Tiga Gue Bakal ngajarin lu Cara hidup Sebagai laki-laki Sini-sini boy Nih Temen-temen lu datang Oi Kenapa ragu-ragu Dia sama lu tadi bang Kenapa ragu-ragu Nelfon gue tadi dia bang Dia nanya Dia orang baik atau orang jahat Astaga gue Astaga gue Baik Ngapain gue Ngejahatin lu pada Kagak punya duit juga Lu pada kan Ya gak Bener gak Ada sih gue Ya maksudnya Ngapain gue ngambil duit Dari orang Orang kaya lu gitu kan Mending kalo gue jahat Gue jahatin orang kaya Ya gak Bener gak Lu kok Kalo lu butuh bukti Kalo lu butuh bukti Gue kasih bukti Rumah gue nanti Lu liat Ngapain gue jahatin lu semua Tadi dia Nanya gue doang Gue mau udah percaya Emang lu bang Bagus lu Emang harus Kepercayaan itu Dasar dari segalanya Loh bang Ya gue Penawaran gue Sekali doang Kalo gak mau Yaudah cabut aja Gitu Ya gak boy Ayo ayo Sini sini Kumpul 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 Ini kagak rapih nih Gimana lu mau manggal nanti Kagak rapih lah Gimana sih lu Oke Semuanya bisa Kayak dia gak Berdirinya Coba Kayak ini deh Disirat di tempat tuh Kayak dia Gimana anjar Pencet apa nih Ajarin Ajarin Lu yang paling hujung Bisikin bisikin Dikeluarin motornya Kita siap-siap Ke dealer dulu kita ya Bareng-bareng ya Ada yang Gimana orang dulu ya Gapapa dah Yaudah Luut parla gue Anjing-anjing Oke jadi ini Tempat kalian bekerja ya Kalian udah ada yang berakhir sini Belum pernah tuan Belum pernah tuan Oke Ini Tempat kalian Kalian bisa lihat ya Di sekeliling kalian Nah setelah ini Aku ajak kalian Ganti baju Dan keliling pulau Nah oke Jadi gini Opang kita ini Kita namakan adalah Oca 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 otahe Gak usah Gak usah ngomong radio Kan gue ngomong depan dulu ini Namanya Oca Opang Cayo namanya Nah kebetulan Pulau ini Bernama Cayo Nah kita bikin Sini adalah Opang Cayo Oca Oca Iya Oca Jadi kalau banyak orang Kalian kerjanya dari mana Apa? Kalian kerjanya sebagai apa? Oca Jawabnya Oca Oke disini orang-orangnya Pada pegang senjata semua ya Karena disini banyak Binatang bos Tapi lu pada Gak pada boleh pegang senjata Gak ada satupun yang boleh pegang senjata disini Tau Tuhan Ya Tuhan Apa? Disini panggilannya Tuan dan Nyonya Nona Tuan dan Nona atau Nyonya Boleh Yang cewek Nona Yang cowok Tuhan Nona Iya Tua Tuhan Boleh Ngerti 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 lo Ngerti 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 gak? Ngerti gak? Bagus ini yang merah ini Yang lain bisa disikat-sikat ini Nanti Kita Pakai motor kita keliling Kita kasih tau titik-titiknya Pulau ini dijaga oleh 4 suku Pulau ini dijaga oleh 4 suku Yang pertama Suku Go Suku Go adalah Nih Bajunya kayak dia Adalah Suku Tuan Iya Pake topi koboy Putih Kayak itu suku Go Ciri-cirinya Yang kedua Ada suku White Tiger White Tiger Biasanya pake Apa namanya Dilan Pake yang Dilan Jacket jeans Biru muda Yang ketiga Suku Merpati Merpati Biasanya bajunya Warna Biru Varsity Eh Ada hoodie Ada varsity Yang biru Tulis Belakangnya Ada huruf X Itu namanya Suku Merpati Yang keempat Suku Periko Ini Suku Kanibal ya Orang-orangnya hitam-hitam Dia Rompinya coklat Orang-orangnya Kebanyakan berkulit hitam Mereka adalah Suku Kanibal ya Jadi kalian Jangan Macem-macem Karena kalian juga Baru pendatang ya disini Nah itu Empat suku tadi Yang melindungi pulau ini Istilahnya Kalau di kota Seperti polisinya ya Apakah Sudah cukup jelas? Siap Siap Selanjutnya Apa? Disini tuh Ada yang namanya Merpati ya Nih Coba Merpati ya Kalian bisa lihat Di atas Di atas Mata kalian Di sebelah kiri Binggu banget Mau merpati Nah itu ada Kabar Merpati Ya Itu tuh Nanti Mungkin ada Kalian mungkin juga boleh Boleh menghafalin Kayak Ini Sisi pulau Tempat-tempatnya dimana Ladang dimana Terus Tempat Fiske Vila Dimana Nah ntar tuh Bisa ada Yang namanya Merpati Mata Ada yang order kalian bisa lewat Merpati Jadi kalau kalian melihat Merpati yang disebelah kiri Mata kalian itu Ada yang butuh Tumpangan misalnya di vila Kalian bisa jempol Di vila Cuma ntar Di lag dulu Di lag dulu Di lag dulu Ngerti kan kalian Gak ada semangat-semangat ya ini Harus 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 gue gini satu-satu Biar mengerti Selanjutnya 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 Dengar Di sini Kalau kalian Gak usah perlu Takut ya Kalau misalnya Kelaparan Tadi ada juru Masak namanya Bukan pedagang Namanya juru masak Mereka jual makan minum Rahpe radio Yang kedua Ada tabib Tabib itu Istilahnya dokter lah Kalau di kota Tabib itu Bisa menyembuhkan kalian Ya Atau kalau kalian pingsan Minta tolongnya ke tabib Dengan cara Menerbangkan Merpati Kayak tadi ya Membutuhkan tabib Di mana Kasih tau lokasi kalian Paham Ada yang Ada yang bingung gak Ada yang bingung gak Ngomong aja kalau bingung Gak ada Mantanya gitu tuh Cara Nah caranya gitu ya Oh iya Ngerti Ngerti Terus Yang ketiga Apa lagi Ada namanya Juru mesin Juru mesin tadi Yang benerin motor ya Biasanya juru mesin Mangkalnya di samping Hangar Juru mesin Biasanya bawa Alat-alat Kunci inggris Kayak obeng Gitu-gitu Jadi ada juru mesin Juru masak Juru Ada tabib Nah satu lagi Kalau kalian motornya Hilang Atau Rusak Dan gak bisa diperbaiki Setelah badai Kalian bisa ambil di asuransi Gak usah jauh-jauh ke asuransi kota Disini ada asuransi Depan kalian Adalah Pangeran Di pulau Jadi kalian harus tau ya Ini adalah pangeran di pulau Jadi pangeran Mohon izin Saya Joe Furs Dari GAO Ini saya melihat Satu problem Di pulau ya Tuhan Ya tentu Ya saya melihat Banyak orang yang membutuhkan tumpangan Tapi tidak ada gitu ya Jadi saya berinisiatif Membawa Ya membawa ini Para pekerja Dengan tujuan Supaya kita Punya namanya Bantuan Transportasi Atau ojek pangkalan disini Nah Orang-orang di belakang ini Akan menjadi tanggung jawab saya Yuka dan Kalevi Nah Jadi mereka akan mangkal disini Setiap hari Dan Apa lagi ya Ya Saya mohon izinnya aja sih Dari pangeran Boleh Kalau untuk Dari aku sih Silahkan aja Kebetulan yang Mulia Hilton Gak bangun Makanya Ada pangeran Pangeran Mewakili Bisa Nah betul Semua warga pulau Terbantu ya Bang Iya Jadi nanti Mereka Selain Apa Selain ngopang Karena mungkin Ngojek kan capek juga ya Nanti mungkin Saya akan Ajari pekerjaan lain Yang ada disini Itu membantu para tabib Atau Betul Kerja mesin Entah apa yang mereka butuhkan Mereka minta bantuan juga Mereka mungkin ya Nah Seperti itu Ya betul Ya begitu aja Mungkin ada sepatah dua patah kata Untuk mereka Dari pangeran Selamat pangeran Boleh Selamat datang di Pulau Cayo ya Mungkin Nanti kalian akan Terbiasa Dengan Kebiasaannya Para umat Yang tidak ada di kota Yang bisa Mungkin Berbeda Jadi Jadi Jangan Kaget Sama Ya berbaur Pangeran Berbaur ya kalian Sama warga Warga pulau Kayak tabib Juru mesin Dan lain Sama suma suku Kayak kalau bisa Oke Ya Oke Oke Gitu aja mungkin Gitu aja mungkin Mungkin pangeran Kalau mau dilanjut Silahkan Ya terima kasih Sudah diizinkan juga Terima kasih Ya mari Terima kasih Terima kasih Sama Kalian kalau Butuh bantuan atau apa-apa Jangan tunggu Buat minta bantuan Nama dari Kita-kita aja Oke Kalau semacam Biar mereka aja Mereka pake Merpati aja Tadi gue udah bilang Kalau ada Opaknya pake Merpati aja Mereka biar Biar Mereka 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 tau ada yang Mereka tau ada yang Apa Gak bayar Atau Kalian di Istilahnya Di Apa ya Digangguin Di usilin gitu ya Kabarin Gue aja Atau gak Ini yang Ini Abang-abang Disini Dan Kalian Ini Kalau di usilin Gak gitu Ciri-cirinya Jangan lupa Jangan lupa Ciri-ciri Pake Baju Apa Gitu Oke Baju 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 Terima kasih telah menonton